Kakak Vina pasrah jika terpidana kasus Vina salah tangkap. Marliana menekankan seharusnya delapan terpidana kasus Vina Cirebon berterima kasih padanya. Delapan terpidana kasus Vina Cirebon kini disebut-sebut sebagai korban salah tangkap. Marliana menyebut mestinya mereka berterima kasih padanya karena dianggap korban salah tangkap. Kasus Vina Cirebon masih menuai polemik. Tujuh terpidana kasus Vina Cirebon, Supriyanto, Jaya, Hadi Saputra, Eka Sandi, Eko Ramadhani, Rikaldi dan Sudirman menempuh sidang peninjauan kembali, PK, demi lolos dari vonis seumur hidup. Para terpidana meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sedangkan dalam putusan sidang, kasus Vina Cirebon dinyatakan sebagai pembunuhan. Terkait mereka semua dikatakan salah tangkap itu keluarga saya tidak tahu menahu, kata Marliana saat diwawancara Nusantara TV. Padahal kasus Vina Cirebon kembali ramai diperbincangkan satu di antaranya karena keluarga Marliana. Kalau tahu salah tangkap buat apa saya buka lagi kasus ini, kata Marliana. Marliana menekankan mestinya para terpidana kasus Vina Cirebon berterima kasih padanya. Justru harusnya mereka terima kasih sama saya dan keluarga karena saya berani speak up akhirnya semua ikutan tergotong mencari tahu faktanya, kata Marliana. Namun kini keluarga Vina justru disudutkan oleh banyak orang. Tapi di sini keluarga saya disudutkan makanya saya sekarang mendekatkan diri dulu sama Allah, katanya. Diketahui ketika Sudirman dan enam terpidana lain menjalani sidang PK kasus Vina Cirebon, Marliana kini tengah menjalankan ibadah umroh selama 12 hari. Saya capek, saya lelah, setiap kemana-mana orang melihat saya sinis, padahal kenyataannya saya tidak tahu menahu dari awal mereka ditangkap, kata Marliana. Ia mengaku akan Legowo menerima putusan bila terpidana kasus Vina Cirebon dinyatakan sebagai korban salah tangkap. Dari awal kan pengen kasus ini terungkap. Dengan sekarang terungkapnya salah tangkap ya sudah, gak masalah. Keluarga percaya ke hukum terkait utusannya apa keluarga menerima, katanya. Marliana mengakui bahwa dirinya tak memiliki bukti dan saksi yang bisa membuktikan bahwa Vina tewas karena dibunuh delapan terpidana. Kalau kita ngotot ini pembunuhan seperti di awal saya gak punya bukti dan saksi, saya lemah, makanya saya minta tolong ke Pak Rudiana mencari tahu, katanya. Delapan tahun berlalu, Marliana memilih untuk pasrah menunggu putusan sidang PK kasus Vina Cirebon. Ia mengaku trauma bila harus berusaha mencari saksi dan bukti kasus Vina Cirebon. Kalau seperti dulu mencari tahu lagi siapa pembunuhnya saya trauma takut ada salah tangkap lagi disalahkan lagi, saya ke arah pasrah. Kalau benar ini pembunuhan dan ada pelakunya biarkan Allah yang mengadili karena saya tidak bukti dan saksi daripada salah tangkap menyusahkan orang, katanya. Apapun keputusan pengadilan insya Allah saya dan keluarga menerima, tambah Marliana. Ia mengaku kasihan pada terpidana kasus Vina Cirebon bila memang benar korban salah tangkap. Kalau salah tangkap ya syukur Alhamdulillah, kasihan kan kalau memang bukan pelakunya sampai nanti di dalam bui seumur hidup, kasihan juga, kata Marliana kakak Vina Cirebon. Terima kasih telah menonton!